Intro Terjadi kericuhan saat penobatan Ratu Sultan Pontianak di Istana Keraton Kadaria, Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu pagi 31 Oktober 2021. Dilansir dari Kompas.com Sang Ratu Kesultanan Pontianak Nina Widya Stuti awalnya mendapat informasi atas penobatan Maharatu Surimah Kota Agung Kesultanan Pontianak. Lantas dirinya mendatangi istana bermaksud untuk mempertanyakan alasan penobatan tersebut karena dialah yang seharusnya menerima gelar itu lantaran istri sah. Saya masih istri sah dan saya tidak terima dia akan dinobatkan karena yang harus dinobatkan itu adalah istri sah seorang sultan baru bisa mendapat gelar kata Ratu Nina kepada wartawan Minggu Malam. Ratu Nina menegaskan kedatangannya bukan untuk membuat keributan tapi hanya sekedar ingin bertanya langsung kepada Sultan Pontianak tentang alasan mengangkat istri sirinya Tanaya sebagai Maharatu. Dikutip dari Kompas TV, Ratu Nina datang beserta kedua anaknya. Dalam video yang beredar terlihat Ratu Nina diseret keluar dari lokasi acara tanpa ada satupun pihak yang menolong kecuali kedua putrinya. Saat diseret untuk keluar ruangan, Ratu Nina berkali-kali menyatakan penolakannya. Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Pontianak AKP Indra Asrianto mengatakan pengusiran Ratu Nina dilakukan oleh pengawal kerajaan dan perintah langsung oleh Sultan Melvin. Hingga timbullah dugaan penganiayaan terhadap Ratu Nina. Pengawal yang memegang tangan Ratu Nina dan menariknya hingga diduga menimbulkan memar. Atas kejadian tersebut, Ratu Nina sempat mendapat perawatan medis. Kini kejadian dugaan penganiayaan telah dilaporkan pada pihak kepolisian. Kasatreskrim Polresta Pontianak AKP Indra Asrianto kepada wartawan selasa 2 November 2021 memastikan pihaknya telah melakukan visum serta memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut dan segera melakukan pemeriksaan terhadap korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!